Pulau Penyengat ditetapkan oleh Kejaksaan Agung RI sebagai percontohan rumah restoratif justice di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau pertama. Rumah restoratif justice penyengat itu pun di-launching secara virtual oleh Jaksa Agung RI Sanitiar Buruhanudin pada Rabu 16 Maret kemarin. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Endra Kaputra, wartawan Tribun Batam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Endra. Baik, me dan sahabat Tribun dapat dilaporkan bahwa memang pada Rabu 16 Maret 2022 kemarin untuk wilayah hukum Kejaksaan di Provinsi Kepulauan Riau baru di-launching rumah restoratif justice yang ditempatkan perdana itu di Pulau Penyengat. Penempatan Pulau Penyengat sendiri diambil karena di mana Pulau Penyengat menjadi salah satu wisata religi yang ada di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau di mana lagi historisnya adalah bahwa pulau tersebut adalah pulau yang sangat bersejarah, peninggalan Gurindam 12 serta pulau tersebut juga dinobatkan sebagai pulau pemersatu bangsa. Bahkan pulau ini juga menjadi sikal bakal lahirnya bahasa Indonesia. Begitu me dan sahabat Tribun. Dan dalam kesempatan itu memang rumah restoratif justice atau disebut rumah perdamaian Adiaksa itu ditempatkan persis satu tempat di samping Balai Adat Intra Perkasa Pulau Penyengat. Dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau, Giri Yasid menyampaikan bahwa untuk wilayah hukum Kejati Kepri telah terbentuk lima rumah restoratif justice yang ada di kota dan kebupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dari terbentuknya rumah restoratif justice ini untuk bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat diharapkan bisa selesai dengan secara mediasi atau secara kekeluaran di tengah masyarakat tersebut. Namun bila korban ketika ada perkara tidak ingin berdamai, tetap proses hukum akan dilanjutkan. Selanjutnya, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau mengatakan bahwa restoratif justice merupakan implementasi dari salah satu agenda reformasi pada tahun 1988 yaitu reformasi di bidang hukum. Menurutnya kampung restoratif spektrumnya jauh lebih luas karena membidik dan mengedukasi masyarakat bagaimana memiliki sikap paling memanfaatkan, paling memanfaatkan, paling memanfaatkan. Dalam kepempatan itu juga, Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan bahwa untuk wilayah hukum kejaksaan yang ada di tingkat provinsi maupun kebupaten kota memanfaatkan dengan semaksimal mungkin agar rumah restoratif justice ini dapat bermanfaat untuk masyarakat. Begitu, Mei dan Syabat Tribun. Baik, terima kasih Endra atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Melakukan launching-launching pembentukan rumah restoratif justice di mana kegiatan tersebut langsung diresmikan oleh Jaksa Agung kita dari Jakarta. Berikutnya, Profesi Kuran Riau kita adalah berinsam kita tadi Pak Gubernur dan perubah pindah lainnya. Untuk provinsi ya. Dan sedangkan untuk di enam pembentukan rumah kebupaten juga diadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sempat bersama dengan perubah pindah lainnya. Tempat rumah atau baruga bangunan Hadiaksa dimaksud ya pembentukannya itu didasari dari adanya pengembangan ya kemanfaatan dari penyelesaian-penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh masyarakat. Guna kemanfaatan hukum sesuai dengan kewenangan kita sebagai pemilik perkaraan, kita selesaikan di luar persindangan. Apa sih alasannya mengapa di penyengat ini dijadikan rumah? Kalau untuk alasan penyengat dijadikan, pertama memang penyengat ini masuk ke lurahan Tanjung Pinang Kota. Karena kejasaan negeri Tanjung Pinang mempunyai wilayah hukum sampai di kelurahan Kota Tanjung Pinang. Selain karena memang menyangkut masalah wilayah hukum, penyengat ini mempunyai ikon tersendiri. Yang menyakiti pihak maya itu mengenai masalah adat istadat hukum lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!